Tahun ini kota Palangkaraya memastikan akan memberangkatkan sebanyak 146 calon jemaah haji atau CCH Senin 6 Juni 2022 Seluruh calon jemaah haji ini mulai mengikuti bimbingan manasik haji Yang dipusatkan di Asrama Haji Almabrur Palangkaraya Bimbingan tingkat kota digelar 2 hari dan diikuti 2 calon jemaah haji asal Kabupaten Gunungmas atau Gumas Dan bimbingan akan dilanjutkan di kantor urusan agama atau KUA Kepada awak media Kepala Kantor Kementerian Agama atau Kemenak Kota Palangkaraya Nur Widiantoro menjelaskan 146 calon jemaah haji terbagi 2 kloter Kloter 5 sebanyak 114 calon jemaah dan kloter 7 32 orang Untuk usia tertua yakni 65 tahun Sesuai batasan usia dari kebijakan Arab Saudi dan usia termuda 27 tahun Jemaah haji Palangkaraya tahun ini dibagikan dari 2 kloter Kloter yang pertama adalah kloter 5 terdiri dari 114 jemaah Kemudian yang kebuah adalah kloter 7 Itu jumlahnya 32 orang Jadi total jumlah 146 Tapi ada titipan dari Gunungmas Nah pemberangkatan tahun ini Insya Allah jadwalnya sudah keluar Jadi tanggal 17 pagi bulan Juni 2022 Kloter 5 harus sudah masuk ke Embarkasi Banjarmasin Jam 0800 Mita Kemudian yang kedua adalah tanggal 20 Juni Yang kloter 7nya Itu harus sudah masuk di Embarkasi Pasra Maji Banjarmasin Pukul sama pukul 0800 waktu Indonesia Tengah Nah jemaah haji ini yang tertua adalah 65 tahun Yang termuda 27 tahun Nah kemudian daftar tunggu jemaah haji ini Untuk Kalimantan Tengah Itu caranya adalah 26 tahun Jadi kalau Anda mendaftar hari ini Maka 26 tahunnya akan datang Baru berangkat Tetapi kita bandingkan untuk Kalimantan Selatan Itu daftar tunggunya adalah 36 tahun Jadi kalau mendaftar di Kalsel hari ini Maka 36 tahun yang akan datang Baru berangkat Dari Palangkaraya Gilang Ramawati dan Maya Kalteng TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!